Intro Halo Bang Bro, Turkmenistan merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afganistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di barat. Layaknya Korea Utara, Turkmenistan juga menjadi salah satu negara tertutup dari dunia luar. Wajar saja bila negara ini kemudian dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Bahkan negara ini disebut-sebut lebih misterius dibanding Korea Utara. Hal ini membuat Turkmenistan menjadi negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan dunia. Turkmenistan sendiri diperkirakan dihuni oleh 6,5 juta penduduk, sehingga menjadikan sebagai salah satu negara dengan penduduk terendah. Meskipun Turkmenistan menjadi negara yang paling sulit untuk dikunjungi dan sangat jarang wisatawan yang bisa masuk ke negara ini, bukan berarti Turkmenistan kekurangan keindahan alam dan tempat pariwisatanya. Nah, menyadur dari World Atlas, berikut adalah ulasan mengenai fakta mengejutkan Turkmenistan. Lalu, apa saja fakta mengejutkan Turkmenistan? Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Di balik kemewahan kota Asgabat, ada fakta negara Turkmenistan yang cukup disayangkan. Ternyata negara ini termasuk dalam salah satu negara yang paling jarang dikunjungi turis di kawasan Asia. Layaknya Korea Utara berkunjung untuk melakukan perjalanan atau ekspedisi ke negara ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Bahkan untuk mendapatkan visa masuk ke Turkmenistan saja terbukti sangat sulit. Maka dari itu, tidak sembarangan orang bisa berkunjung ke negara ini. Melansir Dailyo, negara ini sulit dikunjungi karena beberapa alasan. Pemerintah setempat memiliki regulasi visa yang sangat rumit. Mereka juga sempat mengurung diri dari dunia luar selama bertahun-tahun lamanya. Data dari Indeks Kebebasan Pers di tahun 2020 menyebut kebebasan pers di Turkmenistan berada di peringkat 179 dari 180 negara di seluruh dunia. Maka dari itu, gak heran banyak yang menyebut bahwa negara ini bagaikan Korea Utaranya Asia Tengah. Turkmenistan mempunyai jumlah penduduk sekitar 6.516.000 jiwa. Mereka ini berasal dari kelompok yang beragam, mulai dari Turkmen, Uzbek, Rusia, Kazak, sampai Tatar. Dalam kegiatan sehari-hari, orang-orang Turkmenistan berkomunikasi menggunakan bahasa resmi Turkmenistan. Sementara itu, untuk menunjang kegiatan ekonominya mereka mengenakan mata uang bernama manat. Berbicara mengenai ekonomi tersebut, masyarakat Turkmenistan mempunyai sejumlah komoditas utama. Di antaranya seperti minyak bumi, gas alam, sutra, kapas, ikan, karpet, hingga buah-buahan. Kepercayaan atau agama yang dianut di negara Turkmenistan terdiri dari masyarakat Islam Sunni sebesar 89 persen dan Kristen Ortodoks Timur sebesar 9 persen. Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Untuk sisa 2 persennya, terdapat agama dengan jenis lainnya. Penduduk yang tinggal nomaden. Sekitar 80 persen wilayah Turkmenistan merupakan gurun pasir yang tidak ramah terhadap tumbuhan dan hewan. Sebagian penduduknya tinggal secara nomaden alias berpindah-pindah tempat. Negara yang penuh dengan rekor dunia Negara Turkmenistan memiliki banyak rekor yang tercatat dalam Guinness Book of Records. Selain karpet terlebar di dunia, mereka juga memiliki biang lala terbesar di dunia yang berlokasi di Alem Cultural dan Entertainment Center, kota Asgabat. Mengutip situs resmi Guinness Book of Records. Rekor-rekor dunia yang lain termasuk arsitektur berbentuk bintang terbesar. Jumlah bangunan dari marmer putih terbanyak di dunia. Bangunan berbentuk kuda terbesar di dunia. Dan sebagainya. Semua bangunan unik itu berada di Asgabat. Beberapa kota mungkin memiliki himbawan atau larangan tertentu. Tapi di Turkmenistan sangat berbeda dan menurut kami sangat aneh. Di Asgabat, mobil hitam dan kotor dilarang masuk wilayah ibu kota. Presiden Gurbangul Iberdimuk Hamendov yang memimpin Turkmenistan di tahun 2007-2022 memiliki aturan yang unik bin aneh. Ia memiliki undang-undang yang mengatur penduduk Asgabat dilarang memiliki mobil berwarna hitam. Mobil yang kotor pun dilarang masuk ke wilayah ibu kota. Oleh sebab itu banyak bisnis cuci mobil yang menjamur di pinggiran kota. Ada-ada saja aturan yang berlaku di Turkmenistan. Negara ini sebenarnya sudah melarang mobil hitam sejak 2015. Namun itu hanya berlaku untuk mobil impor. Tahun ini Turkmenistan menjadi negara pertama yang menerapkan larangan mobil hitam termasuk bagi seluruh warganya yang memiliki mobil berwarna hitam. Iberdimuk Hamendov diketahui telah melarang semua mobil hitam dari ibu kota negara Asgabat. Dilansir Karskups, beberapa pemilik mobil hitam kaget setelah mengetahui mobil mereka hilang. Belakangan diketahui mobilnya sudah ditarik polisi akibat adanya aturan tersebut. Untuk mengembalikan mobil mereka, mereka harus menandatangani dokumen yang menyetujui untuk mengecat ulang kendaraan mereka dengan warna yang lebih terang. Jika mengecat dengan warna putih akan lebih baik karena putih adalah warna favorit presiden mereka. Sementara itu biaya untuk layanan pengecatan mobil malah menjadi lebih mahal berlipat ganda. Dari 500 dolar menjadi 1000 dolar di bengkel mobil. Atau setara dari 6 jutaan menjadi 13 jutaan. Masih belum diketahui penyebab dikeluarkannya regulasi tersebut karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turkmenistan. Namun presiden Gurbanguli Berdimukhamedov diketahui amat percaya tak hayul sehingga hal ini diduga sebagai dasar kebijakan. Bahkan untuk kaca jendela mobil yang berwarna Turkmenistan sudah melarang sejak 2014. Hukum tidak biasa Presiden Turkmenistan Safarmurat Diyasov menjabat dari 1991-2006 mengeluarkan sebuah undang-undang yang tidak biasa dengan alasan untuk melestarikan budaya kuno di Turkmenistan. Salah satunya adalah dengan melarang gigi emas, opera, dan spandex. Presiden ini kemudian meresmikan beberapa aturan yang lain karena ia merasa mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal ini. Contohnya adalah menamai hari dalam satu minggu dengan nama anggota keluarga. Memiliki kawah api yang tidak pernah padam Turkmenistan memiliki kawan api yang terus menyala dengan api yang tidak pernah padam selama 40 tahun belakangan. Nyala api yang berada di gurun pasir yang bernama Darvaza tersebut bukan karena aktivitas vulkanologi tapi karena gas yang berada di daerah ini. Tak diketahui asal-muasal munculnya kawah dengan api yang tidak pernah padam ini dengan jelas. Konon katanya tahun 1971 sekelompok ahli geologi datang ke Karakum guna mencari tambang gas. Ketika itu Darvaza telah menjadi salah satu lokasi yang berada di Turkmenistan. Hampir seluruh wisatawan yang datang menempatkan kunjungan ke pintu negara sebagai prioritas tempat ini yang memang paling banyak diperbincangkan. Negara Pecahan Uni Soviet Seperti yang kita ketahui bahwa Turkmenistan dulunya adalah sebuah negara yang masuk ke dalam bagian dari Uni Soviet. Turkmenistan akhirnya merdeka tanggal 27 Oktober 1991 di tengah kehancuran Uni Soviet. Sebagian besar wilayahnya gurun. Gurun merupakan pemandangan yang paling menonjol dan mudah ditemui di negara diktator ini. Diperkirakan bahwa 70% dari negara ini ditutupi dengan iklim panas dan kering termasuk gurun Karakum yang sangat luas. Mempunyai Asgabat, Kota Putih Ibu kota Turkmenistan bernama Asgabat daerah ini layaknya perpaduan antara Pyongyang dan Las Vegas. Hal ini karena air mancur jalan raya, patung, dan bangunan putihnya yang sangat ikonik. Sepanjang hari yang cerah, pusat kota ini akan bersinar lantaran marmernya yang putih. Memang di tempat tersebut dihiasi dengan marmer putih sehingga Asgabat pernah masuk ke dalam Guinness World Record lantara mempunyai kepadatan marmer tertinggi. Sama seperti Tajikistan, makanan favoritnya adalah plof. Plof merupakan salah satu hidangan favorit di Turkmenistan yang terdiri dari nasi, wortel, dagung, dan bumbu yang dimasak dalam ukuran besar. Makanan ini sangat populer dan wajib ada di setiap acara, mulai dari piknik keluarga, pernikahan, sampai pertemuan sosial. Makanan ini juga menjadi tanda penghargaan budaya untuk sebuah keluarga dalam menawarkan sepiring plong kepada setiap tamu yang berkunjung. Terkenal dengan karpet terbaiknya, pemerintah Turkmenistan sampai membuat kementerian khusus untuk industri karpet. Turkmenistan sangat serius dalam mengembangkan industri karpetnya. Mereka bahkan memiliki kementerian untuk mengurusi ekspor dan pameran karpet ke berbagai negara seperti yang dikutip dari Advantor. Karpet adalah bagian dari budaya dan simbol negara. Teknik pembuatan karpet pun ditemurunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya agar budaya ini tidak punah. Di Ibu Kota Asgabat ada museum karpet yang memamerkan lebih dari 200 contoh karpet antik karya pengrajin lokal. Di museum itu terdapat karpet terlebar di dunia berukuran 301 meter persegi yang masuk ke dalam Guinness Book of Records. Nah Bang Bro, mungkin itu sedikit informasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami silahkan like, komen, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih Bang Bro. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!